Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Sekitar 4 tahun terakhir, dominasi cana sebagai ikan hias terlihat masih sangat kokoh. Walau trennya bisa dibilang baru, namun dominasi cana masih belum bisa dibendung. Isu seperti harga yang hancur juga belum mengikis minat para penghobi untuk mulai kenalan dan melihara ikan galak ini. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang menjadi tempat hidup ikan cana. Negara ini punya banyak sungai besar dan keadaan alam yang sangat mendukung untuk jadi habitat seekor cana. Banyak yang menganggap India adalah surganya cana. Tapi kalau dilihat lebih dalam, negara kita juga salah satu surga cana terbesar di dunia. Kenapa bisa begitu? Beberapa poin menjadi penguat argumen jika Indonesia bisa juga dibilang sebagai surganya cana. Apa saja poin tersebut? Yuk tonton video ini sampai habis ya! Banyaknya jenis cana di Indonesia Pada tahun 1793, salah satu cana yang paling umum dan ditemui dekat dengan masyarakat Indonesia ditemukan oleh Marjos Elicer Bloch. Ikan tersebut adalah cana striata atau orang di sini sering menyebutnya dengan sebutan ikan gabus. Ikan gabus jadi salah satu ikan yang paling lumerah dikenal oleh semua lapisan masyarakat dengan penyebarannya yang hampir ada di seluruh dunia. Mereka jadi ikan yang paling diminati oleh para pemancing karena tenaganya yang kuat. Cana striata nggak cuma ada di Indonesia karena penyebarannya sangat luas. Dari China ke India dan juga di Asia Tenggara. Setelah ditelaah, ternyata jenis ikan gabus di Indonesia nggak cuma cana striata saja. Ternyata masih ada banyak lagi. Indonesia punya kanan alam yang kondisinya itu sangat cocok untuk habitat seekor cana. Kita punya banyak rawa dengan level air yang nggak dalam serta berlumpur. Kita punya hutan hujan yang punya genangan air yang cukup dalam kayak yang ada di Amazon. Kita juga punya sungai-sungai kecil yang berhulu ke sungai besar. Semua itu adalah habitat sempurna buat seekor cana. Kalimantan dan Sumatera jadi dua pulau yang paling beragam spesies cananya. Sementara kamu yang hidup di Pulau Jawa cuma bisa melihat cana striata dan cana limbata yang memang jadi ikan lokal. Di Sumatera ada cana lusius, cana pankenesis, cana limbata, cana striata, dan cana maruledes. Beberapa jenis ikan di atas juga bisa ditemukan di Kalimantan dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Di Kalimantan ada sungai dan danau yang digadang-gadang sebagai surganya cana. Soalnya kedua sungai ini sampai diambil menjadi label jual buat cana maruledes yang berasal dari sana. Sungai dan danau tersebut adalah Barito dan Sentarum. Danau Sentarum adalah salah satu pusat kehidupan di Kalimantan. Karena danau musiman ini menjadi sumber air ke banyak tempat, termasuk air yang mengalir ke Sungai Kapuas. Luas keseluruhan danau ini adalah 132 ribu hektare. Selama 10 bulan, danau ini bakal terisi oleh air yang dalam. Pas masuk musim panas, danau ini bakal surut dan menghasilkan banyak genangan air kecil yang jadi habitat asli buat berbagai spesies cana. Utamanya adalah cana maruledes. Selain menjadi cakar hidup buat banyak spesies cana, danau Sentarum juga menjadi lahan basah yang menjadi rumah bagi banyak spesies ikan lainnya yang suka berimigrasi pas masuk ke musim kawin. Ikan seperti jelawat atau yang punya nama latin Leptobarbus hoefeni. Lalu ada meyagin yang punya nama latin Osteocillus triporos. Ada juga belantau yang punya nama latin Macrochiritis macrochirus. Dan tapah yang punya nama latin Walaguleri. Diketahui mereka menjadikan danau ini sebagai tempat memadukasi. Mereka rela berenang jauh dan berimigrasi ke danau besar ini untuk mencari jodoh. Jadi menurut dunia, danau Sentarum adalah salah satu lahan basah yang paling penting untuk sebuah ekosistem yang eksis di sekeliling dan di dalamnya. Danau ini juga menjadi surga untuk jenis cana yang tentunya banyak pula. Danau Sentarum melahirkan varian cana maru bernama Yellow Sentarum. Ikan ini berwarna kuning berbeda dengan ikan lainnya yang hidup di sungai dan danau yang lain. Walau mereka semua datang dari spesies cana maru ledes. Yellow Sentarum juga dikenal sebagai jenis cana maru yang paling populer dan umum di masyarakat. Kontes ikan ini selalu digelar setiap minggunya hampir di seluruh Indonesia. Warna kuning yang eksotis membuat ikan ini begitu digemari oleh banyak penghobi. Sungai Barito menjadi sungai cana atau mungkin bukan sungai ya, bahkan surga bagi para cana di bumi Pertiwi yang berikutnya. Sungai ini mengalir sepanjang seribu kilometer yang menjadikannya sebagai salah satu sungai terpanjang di Indonesia. Dalam ekosistem yang berjalan di sungai ini, banyak ikan yang menjadi penghuninya. Salah satunya ikan cana. Berbeda dengan yang ada di Danau Sentarum, cana maru yang hidup di sungai Barito warnanya bukan kuning, melainkan merah. Hal ini diyakini karena di sungai ini banyak bagian perairannya yang berair gelap atau black water. Unsur ini diyakini mempengaruhi mutasi warna ikan sehingga warnanya menjadi lebih gelap dari yang ada di Danau Sentarum. Balik lagi, ini adalah hipotesis saja. Karena belum ada penelitian ilmiah yang mengungkap fakta ini. Sungai Barito punya varian cana yang dikenal luas dengan sebutan Red Barito. Karena warnanya merah pekat dengan kesan yang sangar serta intimidatif. Cana varian red ini biasa dijual lebih mahal ketimbang yellow. Karena terkadang beberapa spesimen punya warna yang sudah keliaran merah walau ukurannya masih sangat kecil. Cana varian red juga menjadi salah satu kategori yang dilombakan di kontes-kontes nasional bersama varian kuning. Di Sumatera, ada juga beberapa sungai yang dikenal sebagai lokaliti atau tempat asal beberapa varian cana marudes antara lain cana maru jambin dan riau. Semua cana maru awalnya disebut sebagai blue maru. Namun lama-kelamaan lokalitinya terungkap dan akhirnya label jual ini jadi semakin banyak. Walau jenis cananya nggak sebanyak di India, tapi Indonesia dengan segala kebaikan alamnya menyediakan habitat yang sangat cocok untuk seekor ikan cana. Dengan itu sah saja untuk bilang kalau Indonesia adalah surga cana bersama India. Menjaga surga cana di Indonesia Di awal tahun, pegiat cana asal Kalimantan bernama DC Arbireanto mengusulkan pembatasan pengiriman untuk cana maru ledes. DC adalah salah satu orang yang membuka usahanya dengan berjualan cana. Namun dia sadar kalau kebanyakan diambil, mungkin nanti ikan ini bisa berada di ambang kemunahan. Berangka dari keresan ini, beliau melapor ke Balai Karantina, ikan wilayah kerja sampit, untuk memperlakukan sebuah pembatasan ukuran pengiriman buat cana maru yang varian red. Kenapa cuma varian red? Karena varian ini yang ditemukan di Kalimantan Barat kebanyakan cuma yang merah. Nah, menurut DC, tren yang lagi tinggi membantu penjual yang selalu menyediakan stok ke pasar dimulai dari yang paling kecil. Karena harganya paling murah dan berpotensi paling laris di pasaran. Makanya lama-lama cana maru yang diambil dari alam makin kecil ukurannya. Bahkan ada yang ukurannya di bawah 6 cm, sudah diperdagangkan di pasaran. Beliau takut kalau ikan-ikan ini sudah dipanen dari ukuran kecil, maka pengelolaan yang berkelanjutan buat cana maru nggak akan terwujud. Resikonya populasi mereka bisa diambang krisis. DC dan rekannya lalu disarankan untuk membuat asosiasi antara pedagang cana untuk memperkuat laporan ini agar bisa berlanjut ke rana yang lebih tinggi. Lalu dibentuklah asosiasi penjual ikan cana kalteng atau sepakat yang resmi beroperasi sejak 8 Januari 2022. Langkah ini ditangani dengan positif karena Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan dukungan atas peraturan ini. Pihak sepakat mengirim surat ke KKP Pusat guna menyampaikan keresahan serta usulan ini. Karena ikan gabus belum termasuk hewan yang dilindungi di Indonesia, maka peraturan pelaku usaha ini disarankan merujuk kepada keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional nomor 715 KEPPSN 12 2021 tentang pedoman SNI 922 dan 2021 ikan lias ke busmaru. Dalam pedoman SNI tersebut memang tertulis kalau ikan harus diatur ukuran dan mutu yang harus layak dan dipasarkan ke publik. Tapi keputusan ini belum memberi kepuasan bagi pihak sepakat karena dinilai belum memberikan perlindungan yang konkret. DC sadar ikan cana maru bukanlah hewan yang dilarang untuk dijual dan dipelihara. Namun dia takut aturan dalam putusan tersebut masih abu-abu sehingga bisa mengakibatkan sebuah kebingungan tentang standarisasi yang berlaku dan nggak ada sanksi jika ada yang melanggar keputusan tersebut. Karena ini cuma pedoman, jadi jika ada oknum yang bandel yang tetap mengirim cana berukuran di bawah 10 hingga 15 cm, maka nggak ada sanksi khusus yang bisa menyerat mereka. Hanya kenyataan bahwa dia nggak mengirim ikan yang sesuai standar SNI. Sama kayak misal kamu punya panci yang bukan SNI, kamu nggak akan kena sanksi karena kamu nggak pakai barang yang sesuai standar. Berbeda dengan menggunakan motor yang memang sudah diatur supaya harus pakai SNI. Dan kalau melanggar, bakal kena pasal. Ya, sepakat takut cana maru yang menjadi ladang penghidupan mereka terus dieksploitasi tanpa mengawal yang berlanjut. Karena kalau sampai populasi ikan ini menipis di alamnya, mereka-mereka ini juga bakal kehilangan mata pencaharian. Karena pedoman SNI nggak cukup untuk menghalangi pelanggaran, desa menilai harus ada sebuah pasal untuk melindungi cana maru dan ikan lainnya dari eksploitasi besar-besaran tanpa perhitungan yang besar. Mereka mempertanyakan apakah harus nunggu cana maru punah dulu, baru akan ada aturan yang melindungi, soalnya mereka yang hidup di habitat asli cana maru ini merasakan jika tahun ke tahun populasi ikan ini semakin menurun. Karena sadar akan hal itu, mereka punya aspirasi untuk melindungi sumber daya alam di daerah kalbar, yang menjadi tempat tinggal para anggota sapakat. Sama pisah hantai ini, ya belum ada tindakan ya, atau perkembangan atas kasus ini. Berarti sampai sekarang cana maru masih belum dilindungi pasal, karena dalam aturan pembatasan ukurannya. Jika KKP nggak segera memperlakukan aturan, nasib ikan ini bisa berada di ujung tanduk, dan image Indonesia sebagai surga cana bisa saja jadi kenangan di masa lalu. Apresiasi yang sangat besar untuk teman-teman sapakat yang berani mengambil tindakan yang jauh dari egois dan serakah. Walau mereka bisa saja mengambil cana maru di alamnya tanpa memperhitungkan apa-apa demi keuntungan yang besar dan berlanjut, mereka lebih memilih untuk memikirkan sustainability, demi masa depan yang cerah dan alam yang sehat. Kalau menurut kamu bagaimana? Apakah cana maru sebaiknya dibatasi saja dalam penangkapannya atau dibiarin saja? Coba tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Kotik selanjutnya. Terima kasih telah menonton!